Ketia Basah Tandatanya Bikino Meskipun ketiak basah adalah suatu kondisi yang normal, apalagi saat tubuh memproduksi keringat berlebih. Hal ini bisa bikin seseorang mati gaya dan minder. Bagaimana tidak minder, mau angkat lengan tinggi-tinggi, eh, malu karena noda keringat kentara banget di area ketiak. Belum lagi jika ketiak yang basah menimbulkan bau dan sialnya tercium oleh orang lain. Duh, rasanya pengen menghilang saja saking malunya. Eks, 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 tunggu, jangan pesimis dulu karena kita mudah punya cara ampuh untuk mengatasi ketiak basah yang diakibatkan oleh keringat berlebih. Kira-kira apa saja? Simak yuk ulasannya berikut ini, sebagaimana dilansir dari Brigad Sidemi. 1. Ketika ketiak sudah terlanjur basah dan kamu enggak pengen ketiak basahmu menimbulkan bau, usapkan sabun cuci tangan antibakteri pada ketiakmu. Ini adalah cara yang bisa kamu aplikasikan ketika berada dalam situasi genting. Kamu mendapati ketiakmu basah dan sedikit berbau, tapi enggak memungkinkan banget buat mandi. Ya, entah saat itu kamu sedang ada di kampus atau di kantor. Untuk mengatasinya, pertama-tama bersihkan ketiakmu dengan tisu yang telah dibasahi. Kalau sudah, usapkan sabun cuci tangan antibakteri di ketiakmu. Sabun akan langsung membunuh kuman-kuman yang menyebabkan bau. 2. Hidrogen peroksida berfungsi sebagai antiseptik yang mampu membunuh kuman sekaligus mencegah bau yang timbul akibat keringat berlebih. Untuk menghindari ketiak basah yang kemungkinan besar akan menimbulkan bau tak sedap, kamu bisa mengusapkan campuran 1 sendok teh hidrogen peroksida dan mesokal air pada ketiak bersihmu setiap pagi sehabis mandi. 3. Cara ampuh selanjutnya kaya dalam sehari? Itu mudah sekali. Untuk mencegah keringat berlebih adalah gunakan baking soda. Yup, baking soda ternyata bisa disulap menjadi cairan isotonik alami yang membantu mengurangi keringat berlebih. Loh, cara membuat cairan isotonik dari baking soda sangat mudah, kok. Kawan muda tinggal mencampurkan 2 sendok makan baking soda, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan 1 liter air. Campurkan bahan-bahan hingga merata dan minumlah cairan tersebut sebanyak 1 kop setiap paginya. Jika enggak sanggup, kamu bisa mengurangi takarannya, kok. 4. Pakailah produk antiperspirant yang memiliki kandungan aluminium klorida yang tinggi. Ternyata oh ternyata, antiperspirant dengan kandungan aluminium klorida yang tinggi, secara signifikan mampu mengurangi produksi keringat bahkan dalam cuaca panas sekalipun. Memang, banyak yang berpendapat bahwa senyawa ini bisa memicukan kerpai udara. Namun hingga saat ini, tak ada penelitian terkait yang membuktikan hal tersebut. 5. Jika cara-cara di atas tak mampu atasi keringat berlebih, segera periksakan dirimu ke dokter. Taukah kamu kalau keringat berlebih bisa jadi tanda gejala penyakit serius seperti gagal jantung dan diabetes? Nah, kalau kamu merasa berkeringat lebih banyak dari biasanya, coba konsultasikan kondisimu ke dokter. Oh ya, keringat berlebih juga bisa menunjukkan gejala hiperhidrosis, yaitu sebuah kondisi yang mana seseorang berkeringat berlebihan, padahal tidak melakukan aktivitas berat apapun. Gejala ini bisa disembuhkan dengan terapi laser ablasi, yaitu menonaktifkan kelenjar keringat ketia dengan panas yang dihasilkan dari kanula laser yang ada di bawah kulit. Nah, sekarang sudah tahu kan cara-cara ampuh untuk mencegah ketiak basah dan bau. Kalau begini sih, enggak bakal ada lagi tuh awkward moment gara-gara area ketiak bajumu basah.